Keberadaan rezim neo-nazi yang diklaim Presiden Rusia Vladimir Putin jadi salah satu alasan negara itu menyerang Ukraina. Benarkah neo-nazi jadi ideologi yang dominan di Ukraina? Label neo-nazi kerap disematkan ke kelompok sayap kanan yang mempraktikan rasisme dan ultranasionalis ala nazi. Di Ukraina, kelompok-kelompok semacam ini memang eksis. Mereka identik dengan narasi nasionalisme sempit dan anti-Rusia. Partai Swoboda misalnya jadi partai sayap kanan terkuat di Ukraina. Pada 2010, partai ini meraih 10% suara pemilu dan mendapat beberapa jabatan menteri. Namun, pada pemilu 2014, Swoboda hanya raih 4,5% suara. Bahkan, pada 2019, Swoboda dan koalisinya gagal masuk Parlemen Ukraina. Meski tak jadi kekuatan utama di pemerintahan, kelompok sayap kanan getol menyebarkan narasi-narasi mereka. Imbasnya, pada 2018, tercatat ada 178 insiden kekerasan berbasis kebencian di negara itu. Organisasi neo-nazi lain juga sempat eksis di Ukraina. Patriot Ukraina misalnya, muncul sejak 2005, namun tak lagi aktif per 2014. Kemudian, Social National Assembly, yang berdiri pada 2008 dan tak aktif sejak 2015. Ada juga Azov Battalion, yang baru-baru ini kedapatan mengoles lemak babi ke dalam peluru kalah bertarung dengan tentara muslim Ceknya. Azov Battalion berdiri pada 2014 dan menjadi bagian dari Garda Nasional Ukraina. Mereka dibentuk untuk merespons kehadiran kelompok separatis yang didukung Moskow di Ukraina Timur. Terpilihnya Volodymyr Zelensky sebagai presiden pada 2019, dianggap membuat kelompok neo-nazi makin melempem. Ini karena Zelensky disebut-sebut sebagai pemimpin yang membawa agenda demokrasi. Insiden kekerasan berbasis kebencian juga menurun sejak Zelensky berkuasa. Jadi, menurutmu alasan Putin menyerang Ukraina gara-gara neo-nazi valid gak?